Intro Himpunan mahasiswa program studi Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana kembali menyelenggarakan The Japan Festival of Udayana Dejavu 9 sampai dengan 10 November 2019. Puncak kegiatan Festival Kebudayaan Jepang ini dipusatkan di Taman Gong Perdamaian Kertalangu dan Pasar pada hari kedua Minggu 10 November 2019. IGD Raga Wiguna menyampaikan festival ini merupakan ajang menunjukkan kreativitas mahasiswa Sastra Jepang dalam berkarya. Digelar di ruang publik juga untuk lebih memperkenalkan masyarakat luas mengenai bahasa dan budaya Jepang. Sebagai mahasiswa yang telah mempelajari bahasa dan kebudayaan Jepang, Festival Kebudayaan Jepang diharapkan dapat menghibur masyarakat serta menunjukkan kepada masyarakat mengenai gambaran kecil kebudayaan yang ada di Jepang. Tentu juga agar masyarakat bisa semakin memiliki minat lebih terhadap bahasa Jepang dan juga kebudayaannya. Untuk itu, seluruh area festival disulap dengan dekorasi unik yang berhubungan dengan Jepang. Beragam kegiatan disuguhkan selama puncak festival berlangsung seperti cosplay competition dan Japan Band Contest. Puncaknya, Idol Group Sojo Complex, menghibur pengunjung dengan lagu-lagunya yang bernuansa ceria dan musik upbeat ala Jepang. Sehari sebelumnya, Sabtu 9 November 2019, telah digelar sejumlah lomba bahasa Jepang yang meliputi lomba storytelling berbahasa Jepang, lomba menulis hiragana dan katakana, serta lomba majalah dinding mading yang diikuti pelajar SMA sederajat di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Wiguna mengatakan seluruh rangkaian festival yang digelar pada tahun ke-8 ini mengusung tema Danketsu Nomadsuri. Danketsu Nomadsuri memiliki arti festival yang dipenuhi rasa kebersamaan dan solidaritas. Seperti bentuk angka 8 yang tidak terputus, tidak dapat dilepas, dan tidak berujung, menggambarkan arti solidaritas, bersatuan, saling bekerjasama, dan bergotong royong. Dejapu kali ini merupakan Dejapu yang ke-8, jadi Dejapu sendiri itu sudah berlangsung selama 8 tahun. Dan setiap tahunnya itu pasti mengusung tema, dekorasi, dan berbagai kategori lomba yang menarik. Dan kebetulan tahun ini temanya adalah Danketsu, yaitu kebersamaan. Jadi kami itu lebih menonjolkan kebersamaan, persatuan, dan solidaritas. Seperti jadi kita semua wanita bajunya sama, dan satu wanita dengan wanita lainnya saling membantu. Jadi tujuan Dejapu ini sebenarnya ingin mewadahi kreativitas masyarakat Bali, khususnya anak-anak SMA, SMA, maupun masyarakat umum dalam bahasa Jepang maupun wilayah Jepangnya. Dan untuk mahasiswa sendiri, ini berguna untuk meningkatkan kemampuan berhubungan dengan pihak dalam maupun pihak luar. Jadi nanti ketika kami lulus dari jurusan casar Jepang, kami sudah mempunyai skill untuk bersaing di dunia kerja. Acara ini berlangsungnya sudah dari tanggal 3 November 2019, itu merupakan perlombaan atau J-Band Contest, yang berlangsung di Stel Peleng Cafe di Jalan Baipas di Agus Mantra. Dan sekarang merupakan hari kedua ataupun hari puncaknya. Dan kemarin itu hari pertama itu lomba-lomba akademiknya, dan sekarang yang hari ini hari kedua itu merupakan puncaknya festival budaya Jepang. Untuk lombanya sendiri itu totalnya ada 6 lomba, 4 perlombaan akademik. Yang pertama itu lomba akana, itu menulis huruf hiragana dan kata akana, lomba mading, lomba menjelah dinding, lomba storytelling, menyampaikan cerita dalam bahasa Jepang, lomba fun art, itu menggambar karakter anime maupun manga, lomba band, Japan Band Contest, dan cosplay competition. Jadi ada 6 perlombaan. Yang paling pertama, yang paling kelihatan itu dari tema yang jelas. Tahun lalu pertemaannya itu keung, jadi festival yang menutupkan keberuntungan. Jadi kami berharap kita beruntung, pengunjung beruntung. Dan di tahun ini, yang ke-8 ini, kami berharap kebersamaan. Jadi kebersamaan kami antar panitia, atau antar dengan pihak luar, khususnya pengunjung ataupun peserta lomba, selalu berlangsung dengan baik. Kalau melihat dari tahun lalu pengunjungnya sekitar 4 ribuan, dan kami tahun ini menarikkan 4 ribu lima ratus. Kita ini, udah dua kali sih. Jadi sebenarnya generasi pertama waktu itu udah pernah juga perform di Bali. Ini kita yang kedua. Kalau acara di Javu, ini kita pertama kali banget di sini. Jadi harapannya semoga pada rame banget mas kita perform, pada suka, pada ikutan nyanyi-nyanyi sama nandari semua. Sebenarnya kalau kita sendiri agak doki-doki ya, soalnya kita nggak tahu pengunjung ntar gimana reaksinya. Karena kita benar-benar baru pertama kali banget di acara Udayana, Udayana Festival. Jadi harapannya sih semoga pas kita perform, nanti pada rame ya, kita bikin semuanya hype. Yuk subscribe akun resmi Youtube Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.